Dampak Siklus Air Terhadap Kehidupan Tema 8 Subtema 2 Kelas 5 SD Kompetensi Dasar 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi, serta kelangsungan makhluk hidup. Siklus air terganggu karena beberapa kegiatan manusia, mengambil evaporasi, konspirasi, infiltrasi, kondensasi, dan lain-lain. Yang pertama, penubangan pohon secara berlebih yang dapat menyebabkan hutan bumbu. Pohon Menyimpan Cadangan Air Jika jumlah pohon semakin sedikit, maka proses transpirasi tertentu. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuhan. Yang kedua, membiarkan lahan kosong tanpa ditanung. Ini sama saja menganggu transpirasi karena tidak ada pohon yang dapat dilakukan penguapan. Yang ketiga, petonisasi jalan-jalan. Petonisasi menganggu kerebesnya air hujan yang turun, sehingga proses infiltrasinya menjadi terganggu. Air tidak bisa masuk ke dalam tanah, sehingga menjadi air permukaan. Yang keempat, pembangunan gedung bertingkat. Pembangunan gedung atau pemukiman padat penduduk membuat daerah resapan air semakin berkurang. Hal ini menyebabkan cadangan air di dalam tanah semakin menipis atau sedikit, sehingga proses evaporasi terganggu. Evaporasi adalah proses penguapan air dari air permukaan. Yang kelima, sampah-sampah menipuk. Sampah-sampah menipuk juga menyebabkan air masuk ke dalam tanah sulit. Semakin sedikitnya cadangan air pada tumbuhan air tanah, maka proses evaporasi dan transpirasi terganggu, yang menyebabkan penguapan terganggu dan tidak turun hujan. Akibatnya adalah kekeringan. Berikut bencana yang biasa terjadi ketika siklus air terganggu, yakni kekeringan. Keringan pada sungai, bendungan, sumur, dan lain-lain. Hal apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah rawipolisasi atau menanam pohon kembali, agar proses transpirasi menjadi normal kembali. Yang kedua adalah membuat sumur resapan. Hal ini dapat menangkal air ketika banjir. Yang ketiga adalah membuat lubang biopori. Ini juga bisa membantu untuk proses infiltrasi. Yang keempat adalah membuang sampah dengan benar. Agar sampah kita bisa terpira dengan benar, antara organik maupun anorganik. Selanjutnya adalah daur ulang sampah dengan benar. Sampah yang tidak bisa di daur ulang dapat mengumpuk. Dan menyebabkan proses menembusnya air atau evaperasi atau infiltrasi tersebut. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dan selanjutnya. Dan selanjutnya. Untuk pembelajaran selanjutnya.